Intro Saya berada di Komplek NUS, National University of Singapore di mana kedua anak saya mendapat program Beasiswa ASEAN Scholarship Nah dari Komplek Pendidikan ini saya mau berbicara serial Mendidik Anak Inspirasi Mendidik Anak kali ini saya ambil dari artikelnya Julie Littkoll yang menulis artikel judulnya adalah Break free of the over parenting trap and prepare your kids for success Nah untuk mendidik anak sukses khususnya abad ini gitu ya dimana perubahan itu luar biasa dan muncul generasi Y, generasi digital generasi e-commerce yang sangat membutuhkan kreativitas dan kemandirian maka kita akan simak inspirasinya dalam episode ini Orang tua yang terlalu protektif, terlalu melindungi sehingga wah kalau mau kemana aja selalu ditemani wah awas lu nanti ada copet, wah awas lu kalau kamu naik taksi kamu tidur nanti kamu diculik, wah awas lu kalau kamu nyebrang jalan awas lu, awas lu akhirnya anak ini dari kecil terintimidasi dan akhirnya membangun konsep dunia ini jahat, dunia ini tidak aman nah lalu tentu dia akan jadi penakut, gak berani pergi sendiri selalu minta ditemani atau kalau pergi pun dengan ketakutan dia tidak bisa menikmati bahwa dunia ini indah, bahwa dunia ini baik tentu harus hati-hati ya tapi berlebihan ya selalu tidak baik vitamin bagus gak? bagus minum dua liter setiap hari mati ya kan jadi sesuatu yang baik tidak boleh berlebihan yang terpenting adalah justru menanamkan dalam diri anak bahwa Tuhan itu ada bahwa kalau orang itu sungguh-sungguh dengan Tuhan dia akan dilindungi malaikat itu ada bisa dimintai pertolongannya untuk mendampingi berdoa kemana mau pergi bukan sebuah ketakutan yang ditanamkan atau akibat dari orang tua yang terlalu melindungi kalau terlalu melindungi itu istilahnya overprotective tapi orang tua juga tidak boleh overdirective terlalu mengarahkan misalnya sikapnya itu selalu seperti ini misalnya papa mama ini tahu apa yang baik buat kamu papa mama ini tahu semuanya apa yang terbaik buat kamu sekolah ini berbuat ini, lakukan ini, maka kamu akan berhasil ini terlalu diarahkan sehingga nanti akhirnya anak tidak berani mengambil keputusan untuk jurusan apa, kerja apa, nikah sama siapa, membeli barang apa wah karena selalu diarahkan oleh orang tuanya nah yang terbaik adalah sebenarnya kayak partisipatif atau demokratis dalam arti anak orang tua ini berdiskusi ya kalau menurut kamu bagaimana wah dia kembangkan ininya lalu kalau menurut papa gimana nih dan mama gimana nih eh kalau menurut teman gitu atau diajak yuk ketemu teman papa dia bisnisnya bidang ini kamu mungkin akan dapat pandangan wah ketemu yang lain lagi anak mengeksplorasi aneka peluang kemungkinan dan membangun kemandiriannya yang disarankan adalah menjadi orang tua tipe concierge yaitu tipe menolong bukan mengawasi, bukan mengarahkan berlebihan tetapi menolong nah orang tua menolong membantu anak menemukan dirinya menolong membantu anak menemukan cita-citanya mendorong dia untuk masuk dalam komunitas yang tepat lalu menjadi sahabat dalam berdialog mengambil keputusan tapi anak yang mengambil keputusan maka orang tua hanya membuka wacananya mengenalkan anak pada dunianya seluas mungkin menemukan kesenangannya nah orang tua yang ya demokratis atau concierge menolong orang tua yang menjadi sahabat bagi anak sehingga anak tahu kemana dia bertanya kemana dia mencari pendapat salah satunya adalah dengan orang tuanya nah itu hubungan yang diperlukan hari-hari ini pada zaman perubahan yang luar biasa seolah-olah anak dan orang tua itu dua makhluk dari abad yang berbeda yang tinggal dalam satu komunitas atau satu keluarga, satu rumah mungkin tidak satu rumah ya anaknya di luar negeri tapi ini dalam satu hubungan yang lekat tapi seolah-olah berbeda abad nah kebijaksanaan dalam hal ini sungguh-sungguh diperlukan menjadi orang tua yang bijaksana menjadi sahabat bagi anak-anak inilah inspirasi yang saya sampaikan dari NUS Singapura salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati